Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Insan Fitra Di video kali ini saya akan Berbagi resep masakan khas Palestina, negara Palestina Yang rasanya Itu sangat lezat sekali Membuat lidah bahagia Dengan harapan semoga di Palestina Sana segera Semuanya jadi bahagia Dan hilang semua Segala susah, sedihnya dan air mata Silahkan disimak videonya Semoga bermanfaat Nah kita siapkan panci Kita masukkan 250 gram gula pasir Kemudian 250 ml air Nah ini kita masak sampai mendidih Aduk-aduk Sampai gula larut dan mendidih Dan setelah mendidih Kita masukkan 1 sendok makan Air jeruk nipis Kita aduk-aduk lagi Kemudian kita matikan Dan kita biarkan sampai dingin Dalam wadah Kita masukkan 1 butir telur utuh 125 ml Susu cair 65 ml Minyak sayur Atau juga bisa dengan Minyak zaitun Setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata semuanya Setelah tercampur rata Kita masukkan Tepung terigu Protein sedang Sebanyak 350 gram Kemudian Masukkan 1 sendok teh Baking powder Ini kita aduk-aduk Aduk-aduk rata Sampai tercampur semuanya Setelah seperti ini Aku ulenin pakai tangan Karena tangannya sudah cuci bersih Jadi tidak apa-apa Boleh juga pakai sarung tangan Nah ini sudah Aku ulenin Rata semuanya Kemudian diamkan selama 30 menit Dengan ditutup Menit Ini siap kita cetak ya Sebelumnya kita taburkan Tepung maizina dulu Biar nanti tidak lengket Kemudian ini Akan aku bagi Menjadi 6 bagian ya Kemudian Tiap satu bagian Kita pipihkan Boleh memakai Rolling pin Disini saya Memakai botol saja ya Kemudian kita taburkan Pakai tepung maizina lagi Dan ini kita pipihkan Nah ini kita pipihkan Sampai benar-benar tipis ya Nah ini setipis mungkin ya Setelah tipis seperti ini Kita oleskan 2 sendok margarin Yang sudah dicairkan Dan 2 sendok makan Susu kental manis Kita oleskan Di tengah-tengahnya Seperti ini Kita oleskan sedikit-sedikit Di semua bagiannya ya Setelah itu kita taburkan Isiannya ini adalah Kacang tanah Yang sudah disangrai Kemudian di blender Di cincang kasar ya Di blender Dengan yang tidak halus Agak berbutir ya Ini kalau resep aslinya Menggunakan kacang almond Atau kacang walmut Kacang arab Nah ini Saya menggunakan kacang tanah Ini ditaburkan Di dalamnya Seperti ini Kita ratakan Setelah itu kita lipat Seperti ini Kemudian kita lipat lagi Kita gulung Nah kurang lebih Seperti ini Kemudian kita letakkan Dalam loyang yang sudah Diolesin dengan Margarin tipis-tipis Kita tata Seperti ini Kemudian kita ulangin lagi Adonannya Sisanya ini Seperti tadi Sampai habis ya Kemudian ini Kita tipiskan tadi Seperti Yang pertama tadi Setipis mungkin ya Nah ini setelah tipis Kita kasih olesan lagi Nah setelah ditaburkan kacang Kita akan gulung Seperti ini Nah kita ulangin Sampai selesai Nah setelah Seperti ini semuanya ya Sudah selesai Kemudian Ini akan saya potong-potong Nah dipotong Seperti ini semua Nah setelah kita potong-potong Kita olesin diatasnya Dengan mentega Yang dicairkan tadi Yang sudah dicampur Dengan kental manis ya Nah setelah selesai semuanya Kita diatasnya Kita kasih Topping kacang Seperti ini Nah diatasnya Kita taburkan Kacang ya Setelah diolesin tadi Nah kemudian ini Siap kita Oven Ovennya Saya panaskan dulu Selama 10 menit Ini saya oven Menggunakan oven tangkling Jadi di 30 menit pertama Saya oven Di atas Rak yang paling atas Kemudian 20 menit Nanti saya pindah Ke rak yang bawah Nah ini Saya oven Di rak yang bagian atas dulu Kurang lebih selama 30 menit Ya Pakai api sedang Saja Bunda Bunda Kemudian Selagi Panas Kita siramkan Sirup gulanya tadi ya Di atasnya Seperti ini Dan ini kita siap Sajikan Nah ini adalah Kue Beklava Masakan khas Makin enak Yang bisa membuat lidah Bahagia Nah ini adalah Resep khas masakan Jajanan negara Palestina Yang bisa membuat lidah Bahagia Dan semoga di Palestina sana Kembali bahagia lagi ya Damai Sejahtera Nah semoga resep saya Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa